Kekuatan utama untuk mengubah kabupaten, provinsi, dan juga negara kesatuan Republik Indonesia adalah kekuatan partai politik melalui anggota legislatif yang ditempatkan di DPRD, baik di DPRD, baik di DPRD, kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Hari ini Bapak-Ibu tahu tidak, apabere kabupaten Biat Nufor, Bapak? Ada yang tahu? Apabere kabupaten Biat Nufor hari ini adalah Rp1.400.000.000 Rp1.400.000.000 itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah aspirasi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu. Nah, tugas dari partai politik setiap lima tahun melakukan pemilihan unang adalah bagian dari amanah tundang unang peraturan-peraturan yang berlaku di DPRD, Kekuatan Republik Indonesia. Yang menjadi ironi adalah setiap anggota legislatif setelah terpilih, dia duduk dan say goodbye, bahasa biaya gue say goodbye. Artinya apa? Aspirasi itu, tadi saya sudah sampaikan, aspirasi itu mental di kabupaten, karena mindset berpikir kita yang salah. Kalau kita mau program itu di efektusi, kita harus punya wakil di kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Karena ini kita berbicara tentang keberlanjutan. Keberlanjutan. Seandainya, Bapak-Ibu, saudara-saudari memberikan kepercayaan kepada Partai Golora di Kabupaten Biak Nungkur, Provinsi Papua, dan juga memilih Dr. Muhammad Yamin Noh sebagai anggota DPRD, dan juga memilih Bapak Aji Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming, maka barang yang tadi Bapak-Ibu datang diskusi itu selesai, barang aman. Karena, begini, kekuatan eksekutif dan juga legislatif adalah dua unsur yang berjalan bersama-sama. Legislatif mau usul, tapi kalau eksekutif tidak eksekusi. Kusmaiba. Artinya apa? Jika nanti Partai Golora menang sampai tingkat DPRD, maupun Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, APDRD itu kita bisa berkat sampai 3,8 triliun. Dari 3,8 triliun itu ada aletasi 1 triliun. 1 triliun itu kita bisa bagi dia per spes, artinya bagi dia perbagian. Jadi, misalnya, macam UMKM, adik dorang, kakak dorang setelah jadi sarjana, pulang ke kampung dan jadi warga kampung. Padahal orang tua pengen supaya dong kuliah, dong balik, dan dong menjadi sebuah anak yang membagakan orang tua. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Terus terkait dengan pendidikan. Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau lihat di sini, di sini, di sini, ini, ini, ini gelora menang kuliah gratis. Maksudnya gelora menang kuliah gratis begini. Di seluruh Indonesia, hanya 6 persen usia produktif yang dia sekolah dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. 6 persen. Di Papua, kalau misalnya di Papua, kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Di Papua, kalau 5 tahun lalu itu, hanya 11 persen orang asli Papua yang kuliah. Artinya apa? Kita punya aletasi anggaran OPSIS yang luar biasa, yang dikirimkan sekarang 80 persen langsung dari Kementerian Keuangan ke Kabupaten, Biat Mufor, tidak terserap dengan baik. Jika nanti, Tuhan sayang, puji Tuhan, Alhamdulillah, Partai Gelora menang di Kabupaten Biat Mufor, DPR Provinsi Papua, Dr. Mohd Yamin menang di DPR RI, dan Prabowo Subianto menjadi presiden, serta Gibran Raka Bumi menjadi wakil presiden, maka keberlanjutan pembangunan yang sudah dibangun selama 10 tahun oleh Insinyur Joko Widodo, kita akan lanjutkan. Saya tujukan tidak, Bapak Ibu? Saya tujukan tidak? Saya tujukan tidak? Karena begini, Bapak Ibu, kita tidak mungkin datang kemari, baru saya dengan Pak Sekretaris jadi bempir untuk menanmau ketika program di kampung ini tidak di eksekusi. Saya tidak mencoba menjelaskan soal sisi laki keluarga. Saya paling tidak mau menjelaskan soal sisi laki keluarga, tapi tadi Bapak Ibu dengar bahwa Bapak Mampir bersebut. Artinya ada ikatan yang saya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu dorang di warai ketika ada rekomendasi dari anggota DPRD Kupati Bukur dari Partai Goloha kepada saya ketika nanti diberikan kepercayaan menjadi anggota DPRD Provinsi Papua. Selanjutnya akan dilanjutkan ketikatan asal atas DPRD dan juga dilanjutkan kepada kementian TKJ yang membangun atau membidangi keinginan tersebut atau penyampaian-penyampaian tersebut. Bapak dan Ibu sudah pernah ke Manokwari kan? Ada yang sudah pernah ke Manokwari? Sudah. Tahu pasar sangen dan pasar uasi? Nah, begini. Pasar sangen dan pasar uasi itu pengusulannya diusulkan ke DPK. Terselesaikan. Bapak dan Ibu harus memilih Partai Goloha. Bisa kita eksekusi. Bapak dan Ibu harus memilih Partai Goloha. Bapak dan Ibu ke mana? Itu juga tidak? Karena keperlanjutan pembangunan. Itu yang kita harapkan. Karena saya, Pak Sekretaris, dan juga teman-teman caleg di sini itu kita datang bagian dari Bapak dan Ibu. Sama-sama anak biak. Sama-sama juga mengalami keluang yang sama. lahir dari keluarga serba terbatas. Kita sudah meninggalkan Soma Aman. Untuk apa? Untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan Bapak Ibu tadi. Nah, pesan saya terakhir. di mana Bapak Ibu? Mau. Sebuah program.